Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sahabat Tira, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah SWT Bertemu lagi dengan saya, Abi, dalam bincang sehat bersama Rumah Sakit Lira Medika dan kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Aditya Angga Dharma selaku Dr. Umum Rumah Sakit Lira Medika dan pada pembahasan siang hari ini kita akan membahas mengenal kembali apa itu sebenarnya laparaskopi Nah, sebelum kita ke pembahasan saya akan kembali mengingatkan sahabat Tira semuanya yang belum download aplikasi Rumah Sakit Lira Medika segera download aplikasinya di Google Play maupun di App Store karena selain bisa appointment secara online Rumah Sakit Lira Medika juga sudah bekerja sama dengan merchant-merchant pilihan khusus untuk pasien Rumah Sakit Lira Medika Oke, kita langsung ke pembahasan pada siang hari ini Selamat siang, Dr. Aditya, apa kabar? Selamat siang, kabar baik Sehat, dok ya? Kesibukan selain bekerja di rumah sakit apa, dok? Kesibukan ya? Murus anak, dok? Itu di luar kerjaan Di luar kerjaan, dok ya Oke, dok Kita akan sedikit lagi mengulas ataupun mengingatkan sahabat Tira semuanya nih mungkin yang kemarin-kemarin tertumpuk gitu ya di video Instagram mengenai laparaskopi nih, dok Nah, sebenarnya laparaskopi itu apa sih, dok? Ya, sebenarnya laparaskopi itu adalah suatu teknik operasi Mungkin orang-orang sering menyebutnya adalah operasi lubang kunci, Bi lubang kunci Maksudnya, maksudnya Maksudnya lubang kunci, karena tahu kan kalau lubang kunci itu lubangnya kecil Nah, operasi ini mengakibatkan lubang yang kecil seperti lubang kunci, Bi Oke, jadi mungkin kalau misalkan disingkat Eh, sorry, misalkan kalau misalkan dijabarkan Biasanya kan operasi besar gitu ya dok ya Ini jadi kecil gitu dok Nah, biasanya kan kalau operasi kita butuh sayatan itu kurang lebih bisa 4 sampai 5 cm ya Jadi kurang lebih seperti ini, sayatan luk saja sebesar ini Nah, dengan laparaskopi itu tekniknya itu nanti sayatannya jadi cuma 1 cm Jadi ya kayak lubang kunci, lubang kunci kurang lebih 1 cm ya Jadi sayatannya ya cuma 1 cm Jadi sebenarnya ya hanya teknik operasinya saja, namanya laparaskopi Nah, operasinya itu menggunakan alat yang namanya laparaskopi Jadi nanti ada alat, ya pisau nya, terus kamera itu masuk melewati lubang itu ya Jadi bisa beberapa lubang, bisa 1 lubang Jadi operasinya benar-benar si operator, dokternya itu mengoperasi Biasanya kan ngelihat langsung ke, misalnya kalau mau operasinya usus Ususnya langsung kelihatan dengan mata Nah, dengan laparaskopi ini si operatornya itu melihat di kamera Iya, melihat di monitor Jadi kameranya nanti akan masuk ke dalam saluran organ atau di dalam tubuh si pasiennya Jadi nggak perlu repot-repot di sobek dok ya Jadi melalui lubang kayak tadi gitu di sehat kecil saja Jadi kamera masuk ke dalam gitu dok ya Iya, jadi nggak perlu sehatan yang panjang sehingga ya efeknya pun, perdarahannya pun sedikit Oke, nah dok kita berbicara mengenai penyakit apa dok yang kira-kira harus ditindak laparaskopi ini dok? Yang paling banyak itu adalah untuk kasus-kasus batu umpedu Batu umpedu, oke Jadi kalau batu umpedu, kalau di operasi dibuka nih di perut kanan atas dibuka itu teluriskan Penyembuhannya sangat lama Nah, jadi biasanya dokter-dokter bedah itu melakukannya itu dengan cara laparaskopi Oke, tapi tidak hanya batu umpedu saja Bisa juga pada pasien-pasien yang usus buntu Oh, bisa doang dong? Ya, usus buntu biar ya biar penglihatan estetikanya bagus biar cepat sembuh Nah itu kadang-kadang orang pengen pakai laparaskopi Oke Jadi bisa juga dengan cara laparaskopi untuk batu umpedu Kan biasanya kita sayat di sebelah kanan bawah 4 cm atau nggak di perut di atas pusar sampai ke pusar Biasanya seperti itu, ini sekarang tidak Jadi bisa menggunakan laparaskopi Nah, selain usus buntu juga Biasanya pada pasien-pasien yang hernia Hernia itu anggapannya kayak turun berobi Jadi untuk memulihkan kembali usus-ususnya ke tempat semula Dan mengencangkan jaringan-jaringan yang mengelonggarkan nasi usus itu turun ya Itu bisa menggunakan teknik laparaskopi Oke Jadi biasanya laparaskopi itu digunakan oleh 3 penyakit yang tadi saya bilang Oke, dok Nah, kita berbicara mengenai Mungkin sahabat tira semuanya nih yang penasaran gitu Keunggulannya apa sih dok dibanding dengan konvensional gitu laparaskopi ini dok? Ya, kalau dibilang keunggulan ada keunggulan dari menggunakan laparaskopi dibanding konvensional Yang paling dirasakan ya sama pasien itu luka operasi itu cepat sembuh Jadi misal nih orang yang usus buntu biasanya Kita ngomong usus buntu aja ya Orang yang ngomong usus buntu di operasi secara konvensional dan dibandingkan dengan yang pasien lakukan laparaskopi itu Luka operasinya cepat sembuh yang dengan laparaskopi B Jadi misal kalau konvensional itu misal 7 hari harus istirahat di rumah Mungkin dengan laparaskopi 3-4 hari itu udah bisa beraktifitas kembali Udah normal kembali Nah, jadi lukanya cepat sembuh Terus kedua, resiko untuk terjadinya perdarahan yang tadi saya bilang Resiko terjadinya infeksi, komplikasi itu sangat kecil Jadi orang-orang yang memikirkan wah nanti takut ada komplikasi karena infeksi Biasanya kan infeksi karena luka operasinya besar sehingga banyak kuman-kuman atau virus-virus masuk ke dalam tubuh Resiko terjadinya infeksi sangat tinggi Tapi dengan laparaskopi hanya dengan satu lubang saja, satu titik Itu ya resiko untuk terjadinya infeksi sangat terendah Jadi luka cepat sembuh, infeksinya juga resiko infeksi sedikit Dan yang paling dicari-cari wanita biasanya Biasanya secara estetika itu lebih baik Ya kan biasanya kalau orang operasi di sayat, luka sayatannya jadi bentuk garis Dengan cuma satu cm ini bisa dikaburkan, gampang dikaburkan Jadi satu cm biasanya lukanya itu tidak terlalu mencolok ya, tidak terlalu banyak gitu Seperti itu Oke ini perlu diperhatikan nih sama sahabat tidak semuanya, khususnya para wanita dok ya Ya Jadi mungkin kalau misalkan operasi, operasi ini pasti akan berbekas gitu ya Tapi dengan laparaskopi ya sedikit, apa tuh dok dok? Luka operasinya ya sangat bisa tidak terlihat gitu, samar-samar gitu Nah tadi, unggulannya dok, kita berbicara dengan kekurangannya dok Apa kekurangan dari laparaskopi dok? Dari harganya kok atau gimana dok? Sebenarnya kalau dari kekurangannya, ya kekurangannya pasti Tidak semua rumah sakit itu bisa melakukan laparaskopi Oh tidak semua dok? Ya, karena alat laparaskopinya itu sendiri harganya ya cukup mahal ya biar Jadi tidak semua rumah sakit ada bisa melakukan teknik laparaskopi Hanya rumah sakit-rumah sakit tertentu saja yang ada alat laparaskopi Ya laparaskopi Nah itu satu Terus kedua yang pasti tadi Abi bilang Harganya dibanding konvensional harganya itu bisa lebih mahal yang laparaskopi Ya kenapa? Karena keunggulan-keunggulan tadi itu resiko infeksinya, proses sembuhnya lebih cepat gitu Terus yang ketiga yang pasti masalah estetikanya Tapi tidak semua laparaskopi itu berhubungan dengan estetika ya biar Ya contoh ya jangan sampai berkata Wah laparaskopi tujuannya untuk estetika tidak Tapi bisa juga laparaskopi itu bertujuannya ya untuk mempercepat penyembuhan Oke Jadi jangan berpikirnya orang yang laparaskopi pasti orang yang mikirnya estetika enggak Tapi berpikirnya dia pengen cepat sembuh dan pengen yang terbaik buat dirinya sendiri Apalagi kalau misalkan yang di operasi adalah orang yang sibuk dok ya Yang baru-baru cepat kerja atau aktivitasnya Atau yang gak mau lama-lama di rumah sakit Di rumah sakit Jadi bisa aja abis di operasi hari ini Malamnya dia istirahat Besok sore mungkin udah bisa pulang Kalau emang operasinya berjalan lancar dan tidak ada kendala ya sama di operasi seperti itu Oke nah dok tadi sempat disinggung bahwa laparaskopi ini tidak semua rumah sakit punya dok Nah aku penasaran nih apakah rumah sakit lira punya dengan alat laparaskopi ini dok Rumah sakit lira punya alat laparaskopi Oke Dan dokternya pun ada yang bisa melakukan operasi laparaskopi Yang saya tahu ada dokter bedah digestif ya Dokter subspesialis bedah digestif Ada dokter Reno ya Ada juga dokter Rianto Sitepu Itu dua-duanya udah kuliah dokter Terus spesialis bedah Sub spesialis lagi tentang pencernaan Jadi dia udah layak untuk melakukan operasi laparaskopi ini sendiri Apalagi yang saya tahu kalau kita nyebut nama dokter Reno mungkin semua orang udah pada Betul betul Karena dia salah satu dokter favorit mungkin Dokter terkenal di Indonesia gitu Ya di bagian bedah digestif Jadi dia udah punya jam terbang tinggi Dan itu yang saya tahu dia praktek di rumah sakit lira medica Oke jadi untuk sahabat lira semuanya nih yang kepo ataupun yang penasaran dengan dokter Reno Bisa langsung ataupun dengan fasilitas laparaskopi langsung saja temukan di website rumah sakit lira medica Atau di Instagram dan media sosial rumah sakit lira medica Oke baik dok Aku pernah denger ada yang namanya SILS laparaskopi dok Nah sebenernya itu apa dok? SILS Single incision laparaskopi surgery Single incision Jadi incision nya itu hanya satu Ya biasanya kan laparaskopi itu ya satu titik ya Satu centi satu centi ya Itu ada tusukan di perut kanan Tusukan di perut kanan Jadi yang kanan masuknya pisau nya Yang kiri masuk Itunya apa Kameranya Oke Nanti ada juga yang bagian ngeluarin gas nya Ada seperti ini Jadi ada tiga titik Nah dengan SILS ini Itu cuma satu titik yang dimasukin Jadi nggak perlu berapa titik gitu ya Ya tidak perlu berbagai macam titik Hanya satu titik yang dimasukinnya pun Di titik umbilicus atau pusar Oke Jadi kalau dimasukinnya di pusar Otomatis sudah tidak ada Luka bekas lukanya tidak ada Jadi itu memang keunggulan SILS itu seperti itu Jadi SILS operasi laparaskopi teknik SILS Sama laparaskopi teknik biasa Itu beda juga Yang bener-bener orang yang udah khusus Yang udah ahli Sehingga dia bisa memasukkan pisau nya Masukkan kameranya Masukkan gas di satu lubang titik Yang sama Dan itu segimana ribetnya Untuk dia mau manuver pisau nya Untuk menyomet Nah itu Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah Berkompeten ya Berkompeten Dan ahli ya Nah kalau ngomong gitu juga Saya ngomong dokter Reno lain yang bisa disitu Mungkin di Kerawang Satu-satunya dokter Reno yang bisa seperti itu Dokter Reno dan hanya di rumah sakit dan medik ya dok Dokter Reno nyepernak disini Sampai disini ya Oke Nah dok Ini mungkin sahabat kera semuanya yang Dari tadi menyimak nih dok Mungkin ada saudaranya atau pudrinya sendiri Yang sedang merasakan ada penyakit usbuntu lah bisa dikatakan dok Terus wah tertarik nih dengan operasi laparaskopi ini Biasanya persiapan apa aja yang harus dipersiapkan dari sisi pasien gitu dok Ya kalau kita ngomong masalah usus buntu Usus buntu itu biasanya kegawat daruratan medis Oke Tidak ada persiapan bisa operasi saat itu juga Oke Tapi kalau masalah kayak hernia atau batu empedu Itu ya persiapannya sama lah dengan operasi-operasi biasanya Kuasa dulu biasanya minimal 6 jam Lalu pemeriksaan pembekuan darah pemeriksaan lay Pemeriksaan lonsen dada Itu biasa dilakukan seperti biasa Jadi kalau persiapannya tidak ada bedanya dengan operasi biasa gitu Cuma kalau ngomong usus buntu Biasanya usus buntu itu kegawat daruratan Khawatirnya usus yang buntu ini pecah Sehingga terjadi perotinitis atau kotoran masuk ke dalam saluran perut ya Di rongga perut itu khawatirnya seperti itu Maka biasanya lebih segera untuk dilakukan operasi Dok kalau belum puasa gimana Ya udah disegerakan dulu kita maksimalkan Emang kalau dia baru makan misal 3-4 jam dulu Ya udah kita lebih memikirkan kegawat daruratannya Jadi bisa langsung dilakukan Jadi kalau usus buntu Biasanya langsung kegawat darurat Ya bisa juga gitu langsung hubungin Ya siapa operatornya Dokter yang mau operasinya Langsung datang ke rumah sakit langsung di operasi Oke Nah dok Aku sering tau nih dok Kalau misalkan Apakah laparoskopi ini masuknya ke layanan digestive center buat ini dok ya? Ya Kalau Yang saya tau Karena Karena Urusannya sama saluran cerna Jadi Laparoskopi itu masuk ke digestive center Karena digestive center urusannya sama saluran cerna Oke jadi Nah boleh dong dong ceritakan Sebenarnya Untuk digestive center ini Apa sih dok Di rumah sakit tidak dok? Ya Ya jadi Lira itu Punya yang namanya digestive center Digestive center itu namanya center pusat ya Oke Pusat terhadap saluran cerna Ya jadi Yang berurusan dengan penyakit-penyakit saluran cerna Itu bisa ditangani di rumah sakit Lira Ya Ya itu tadi Dengan cara laparoskopi bisa Lalu Ada juga endoskopi Oke Endoskopi berarti urusannya Endoskopi bisa Lewat mulut Atau dengan gastroskopi Atau lewat Dubur ya Atau anus Itu namanya kolonoskopi Itu bisa melihat penyakit-penyakit Saluran cerna Baik itu saluran cerna atas Baik itu saluran cerna bawah Ya Lalu Ada juga Di kita itu namanya Endoskopi IRCP Endoskopi IRCP Ya yang tadi saya bilang Kalau batu umpedu itu bisa dengan laparoskopi Bisa juga batu umpedu itu dilakukan dengan cara Endoskopi Oke Nah untuk gimana mungkin nanti kita di sesi berikutnya Siap Yang terakhir tentang bariatrik Jadi bariatrik untuk orang-orang yang mungkin pengen Berat badannya ideal Saya udah diet kok tapi kok berat badannya masih tinggi terus gitu Nah bisa lakukan operasi bariatrik atau operasi pengecilan lambung Sehingga disitu reaksi kita untuk mengontrol makanan atau mudah kenyang itu bisa diatur bila lambung kita itu dikecilkan. Nah itu bisa di rumah sakit lira ini yang saya tahu. Ini menarik dok yang bariatrik gitu. Mungkin banyak nih apalagi yang model atau apa gitu ya. Dia pengen makan banyak tapi nggak mau gemuk gitu dok ya. Nanti boleh dok yang tadi dibahas lagi. Boleh yang kita bahas terpisah ya. Terpisah dok ya. Jadi PR-nya apa tadi Bih? PR-nya bariatrik sama endoskopi RZB ya. Nanti kita bahas terpisah. Oke jadi memang kalau misalkan dikatakan sebenarnya secara singkatnya di GSTEP Center adalah layanan dok ya. Dengan diantaranya yang tadi adalah laparaskopi, endoskopi dan juga bariatrik dok ya. Oke nah kali ini episode kali ini kita fokus dulu nih ke laparaskopi ini dok. Nanti mungkin untuk sesi selanjutnya kita akan bahas secara detail mengenai endoskopi dan juga bariatrik dok. Boleh. Oke dokter Adit terima kasih atas suatunya untuk pembahasan mengenai laparaskopi. Mungkin ini sedikit pencerahan lagi kepada sahabat tira semuanya. Kalau di rumah sakit tira medica ada nih yang namanya operasi laparaskopi dengan keunggulan-keunggulan yang tadi sudah dokter Adit sebutkan gitu. Dan juga dengan dokter-dokter ahli dan juga berkompeten di bidangnya salah satunya adalah dengan dokter Reno ya dok ya. Oke dok terakhir dok closing statement kepada sahabat tira dok mengenai laparaskopi ini dok. Ya saya sih cuma ngomong kalau mau lakukan laparaskopi jangan tanggung-tanggung. Oke. Langsung yang shield berarti lukanya benar-benar tidak ada. Oke. Jadi buat teman-teman kalau mau laparaskopi jangan tanggung-tanggung. Wah saya pengen laparaskopi tapi laparaskopinya tiga lubang ya jangan. Langsung aja yang satu lubang yang shield gitu. Jadi gak usah berpikir macam-macam langsung itu. Karena keunggulannya pun itu pasti sangat dirasakan oleh pasien. Ya salah satunya cepat sembuh ya sangat cepat sembuh. Tidak infeksi benar-benar tidak infeksi dan lukanya benar-benar tidak kelihatan. Itu aja sih pembuatan. Siap dokter Adit terima kasih sehat terus dok ya. Nanti mungkin kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Tadi sudah janji nih dokter Adit bakal ngebahas mengenai endoskopi dan juga bariatrik yang tadi sudah dibahas laparaskopinya dok ya. Jadi bariatrik dan endoskopi adalah salah satu dua macam ini adalah layanan dari DGCenter gitu ya dok ya. Oke siap. Untuk sahabat tira semuanya yang ingin bertanya langsung saja tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya bersama dokter Aditya Angga Dharma. Terakhir, layanan terbaik untuk ada dan keluarga. Kelirah aja. Lebih dekat, lebih aman, bersih dan juga nyaman. Saya Ami Besar Dokter Adit Bapit undur diri. Sampai jumpa di bincang sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!